Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah sholatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du Pada kesempatan kali ini, Mama Anas akan membahas tentang Istihadah penyempurna suci atau Istihadah takmilat utuhri Yang mana pada Istihadah penyempurna suci ini Tidak perlu ada perhitungan khusus Sangat simpel sekali Dan Istihadah penyempurna suci ini terjadi bila Masa suci kurang dari 15 hari Sehingga ketika keluar darah yang kedua Sebagian akan diambil untuk menyempurnakan masa suci yang kurang Dan sisanya baru dihukumi sebagai masa high Namun tidak semua masa suci yang kurang dari 15 hari Langsung dimasukkan ke dalam golongan Istihadah penyempurna suci Karena ada syaratnya Dan syaratnya ada tiga Yang pertama, keluar darah kedua ini Ini harus setelah 15 hari dari keluar darah pertama dan juga masa berhentinya Jadi bila di total keluar darah pertama dan masa berhenti Itu ada 15 hari atau lebih Kalau misalkan keluar darah yang kedua ini Masih dalam lingkup 15 hari Maka ini tidak bisa dimasukkan ke dalam Istihadah penyempurna suci Namun nanti masuknya ke dalam hukum Istihadah yang mana ada tujuh bagian Nanti dimasukkannya ke dalam salah satu golongan Istihadah yang tujuh Masuknya kriteria yang mana Kemudian syarat yang kedua adalah Darah yang pertama tidak boleh putus-putus Seperti keluar darah berhenti Keluar darah berhenti Keluar darah berhenti Kemudian berhenti yang cukup lama Namun kurang dari 15 hari Kemudian keluar darah lagi Nah walaupun nanti si keluar darah berhentinya ini di jumlah ada 15 hari Tetap ini tidak bisa dimasukkan ke dalam Istihadah penyempurna suci Karena keluar darah yang pertama putus-putus Ini juga masuknya ke dalam hukum Istihadah yang tujuh Kemudian syarat yang ketiga Darah yang pertama atau keluar darah yang pertama minimal harus ada 24 jam Kalau kurang dari 24 jam Maka si keluar darah pertama ini dihukumi sebagai Istihadah Masa berhentinya dihukumi sebagai masa suci Kemudian keluar darah yang kedua baru dihukumi sebagai masa haid Saya akan berikan 3 contoh yang tidak memenuhi syarat tadi Contoh yang pertama yakni keluar darah keduanya ternyata sebelum 15 hari Seperti contoh keluar darah 6 hari Kemudian berhenti 7 hari Kemudian keluar darah lagi 8 hari Nah 6 ditambah 7 adalah 13 Nah berarti keluar darah yang kedua yang 8 hari ini adalah di hari yang ke-14 Maka ini karena keluar darahnya yang kedua masih dalam lingkup 15 hari Bukan masuk ke dalam golongan Istihadah penyempurna suci Tapi masuk ke dalam golongan Istihadah Kemudian contoh yang kedua yang tidak memenuhi syarat Seperti keluar darah 2 hari Berhenti 3 hari Keluar darah lagi 2 hari Berhenti lagi 3 hari Keluar darah lagi 5 hari Kemudian berhenti selama 10 hari Kemudian keluar darah lagi misal 10 hari Nah memang kalau sepintas ini seperti bisa dimasukkan ke dalam golongan Istihadah penyempurna suci Karena keluar darah yang kedua ini Kalau dilihat setelah keluar darah pertama dan masa berhentinya Ada di lebih dari 15 hari Namun keluar darah yang pertamanya ini kan putus-putus Walaupun di total memang 15 hari 2 hari Kemudian berhenti 3 hari Sudah 5 Kemudian 2 hari Kemudian berhenti 3 hari 10 Kemudian keluar darah lagi 5 hari Berarti gini kalau misalkan Kalau misalkan ini Suci nya itu ternyata memenuhi syarat 15 hari Atau lebih Maka ini bisa dihukumi sebagai Hai di semua Namun karena setelahnya itu Setelah keluar darah yang 5 hari Masa suci nya ternyata kurang dari 15 hari Pada contoh ini masa suci nya hanya 10 hari Maka dalam hal ini ketika keluar darah lagi Ini tidak masuk ke dalam golongan Istihadah penyempurna suci Tapi masuknya ke dalam Istihadah takotu Atau Istihadah yang terputus-putus Yang mana Istihadah terputus-putus ini Hukumnya dikembalikan kepada hukum Mustahadah yang 7 Nanti masuknya ke golongan yang mana Di antara kategori Mustahadah yang 7 tersebut Tergantung kondisi si wanita yang mengalami istihadahnya Kemudian Dalam contoh Istihadah yang ini Masuknya tadi Ke Istihadah takotu Atau terputus-putus Tapi ada sebagian ulama Yang menghukumi ke dalam Istihadah penyempurna suci Yakni Ibnu binti syafi'i Namun Yang lebih kuat Atau yang lebih Muhtamad adalah Yang menghukumi Dikembalikan kepada hukum Mustahadah yang 7 Berarti ini dimasukkan ke dalam golongan Istihadah takotu Jadi dihitungnya nanti Sesuai dengan kategori Kategorinya Kalau misalkan dia masuknya ke dalam Mu'tadah Goyr Mumayizah Berarti dikembalikan ke adat Kalau masuknya ke Mu'tadah Mumayizah Berarti dihukuminya Sebagai mana Golongan Mumayizah Kalau darah kuat berarti heid Kalau darah lemah Berarti Istihadah Nah sedangkan Kalau menurut Ibnu binti syafi'i Pada kasus tersebut Ini bisa dimasukkan ke dalam hukum Istihadah penyempurna suci Namun ini merupakan pendapat yang lemah Kemudian Contoh yang ketiga Yang tidak memenuhi syarat Yang tidak memenuhi syarat ketiga Yakni Tidak terpenuhinya syarat Minimal keluar darah pertama adalah 24 jam Contohnya keluar darah pertama 12 jam Kemudian berhenti 14 jam 14 jam 14 hari 12 jam Kemudian keluar darah lagi 8 hari Nah pada contoh kasus ini Keluar darah yang 8 hari ini Kalau dilihat memang setelah 15 hari Namun ada syarat yang tidak terpenuhi Yang nomor tiga Ya ini keluar darah pertama Kurang dari 24 jam Dalam hal ini hanya 12 jam Maka pada contoh ini 12 jam ini Istihadah 14 hari 12 jamnya adalah Masa suci Kemudian Sisanya yang 8 hari adalah Masa haid Jadi 12 jam yang keluar darah pertama itu Masa suci juga Dalam hal ini Istihadah Karena sedang keluar darah Nah dari contoh-contoh di atas Kita jadi bisa memahami Kapan bisa dikatakan Istihadah ini Masuknya golongan Mustahadah Kapan bisa masuk ke golongan Istihadah Penyempurna suci Sekian untuk hari ini Semoga apa yang saya sampaikan Mudah dipahami dan juga bermanfaat Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak